Menambah wawasan sambil menunggu waktu berbuka puasa, angkringan pustaka di Kabupaten Gerobokan tawarkan solusinya. Selain mendapat ilmu dari ratusan buku yang disediakan, menu yang ditawarkan pun sangat terjangkau. Sekilas tak ada yang spesial dari angkringan di kawasan alun-alun kota Purwoda di Gerobokan ini. Tidak memiliki bangunan permanen, tidak pula berada di kawasan pertokohan. Angkringan yang diberi nama Kedai Pak Jenggot ini berdiri di atas trotoar dan hanya beratap terpal. Pada bulan Ramadan, Kedai Pak Jenggot banyak didatangi anak muda. Bukan untuk makan bersama, melainkan mereka mengisi waktu berbuka puasa sambil membaca secara cuma-cuma. Waktu berbuka tiba, warga berhenti membaca untuk membatalkan puasa. Aneka makanan tersedia, harganya pun murah. Ada ketan, bihun, sati pentol, dan pepes jamur. Semuanya dibanderol Rp 2.000. Di sini semua pesananya enak, di kejalan raya kita terus bisa lihat. Kalau pandangan di depan kan juga ada alun-alun, nanti kalau ajan juga bisa langsung minum. Karena di sini terjangkau sangat. Kebetulan di angkringan ini juga menyediakan buku perpustakaan kecil di sini banyak. Kita bisa memperoleh ilmu di sini juga. Ide untuk membuat angkringan pustaka ini berawal dari keinginan Eko Marianto untuk menghilangkan kejenuhan menunggu pesanan. Tak ingin koleksi bukunya hanya menumpuk di rumah, Eko bagikan kepada pelanggan. Kian meningkat antusias membaca dan pelanggan yang menyumbang buku. Koleksi pustaka di angkringan Pak Jenggot sudah mencapai 300 buku lebih. Susuanto Saputro, melaporkan untuk NET.